Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi hasil video dari OBS Studio Yang bergema, menggema, gema atau bergaung gitu Atau gaung, pokoknya ya antargema atau gaung sih Sebenarnya saya juga enggak tahu bedanya apa gitu Cuman kalau kalian tahu silahkan komen di bawah Dan sebenarnya ini jujur agak ngeselin juga Dan sebenarnya untuk ngefixnya itu gampang banget gitu Kalian mungkin dari settingsnya disini Kalian mungkin yang output disini Dan ke recording disini kalian audio tracknya itu dua gitu Kalian pilih dan enggak tahu juga sih apakah ini ngaruh atau enggak ya Tapi disini untuk yang ngaruhnya itu adalah yang audio input capture-nya Yang disini yang audio mixer Disini kalian cukup klik yang ada lambang gear atau mungkin gigi ini Kalian cukup klik dan kalian cukup klik yang advanced audio properties Kalian cukup klik tapi jangan yang properties ya Dan defaultnya itu atau mungkin bawaan ya Kalau enggak saya bahasa Indonesia nya cuman enggak tahu juga sih ya Bahasa Indonesia nya apa default itu Ini bakal ke checklist semua Kalau enggak salah ya Jadi ke checklist semua dan nanti bakal ada checklistnya itu yang numpuk kayak gini Jadi numpuk kayak gini kan Numpuk kayak gini Dan yang numpuk kayak gini ini bakal menyebabkan gema atau gaung Pokoknya antara itu lah ya Yang mana lah gitu Jadi bakal audionya itu saling numpuk kayak gitu Dan nanti bakal jelek banget audionya Dan untuk cara ngefixnya kalian uncheck aja Tapi jangan di track yang sama gitu Jadi intinya tracknya itu harus beda gitu checklistnya Jadi untuk track ke satu yang ini gitu ya untuk audio dan untuk yang outputnya itu udah di track kedua yang ini gitu Dan kalian ya kalian mengertilah gitu ya untuk poinnya gitu untuk idenya gitu Jadi ini adalah track ke satu adalah untuk input dan untuk yang outputnya adalah di track kedua Walaupun ini di baris kedua gitu ya Tapi ini bakal tetep di track ke satu untuk yang outputnya Jadi jangan numpuk kayak gini gitu ya atas bawah gitu Jangan Itu gak bisa di fix kayaknya Karena itu udah nyatu gitu ya untuk audionya gitu Cuman kalau bisa dipisahin kayaknya harus di edit lagi ya Audionya agak ribet juga gitu Dan ya mungkin kalian untuk mencegah gema atau gaung Mungkin kalian bisa nonton video ini Dan kalau udah gema atau gaung Ya kalian bisa nonton video ini untuk ngefixnya Dan cari tau kenapa bisa kayak gitu Dan setelah dibikin videonya Kalau udah gema gak bisa dibenerin Sayangnya kayak gitu Dan yaudah gitu ya Kalian bisa mencegah dengan cara ini gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax